Hai berapa banyak gambar pun tidak masalah ya teman-teman meskipun kalian punya gambar 100 bisa langsung auto ini ya auto watermark sendiri Halo selamat datang di uyun by teks sudah lama saya tidak upload video guys karena kesibukan ya eh kali ini saya akan menyiapkan sebuah tips untuk teman-teman ya tips ini adalah memberikan watermark untuk gambar ya untuk foto seperti ini teman-teman watermark seperti ini sebenarnya ini adalah cara yang sangat mudah ya di Photoshop meskipun tidak dibuat tutorial kalian pasti sudah bisa ya mungkin diantara kalian ada yang belum tahu Bagaimana jika kita memberikan watermark di sebuah gambar tapi dalam jumlah yang sangat banyak ya tidak mungkin kita satu-satu di Photoshop jadi kali ini saya akan membuatkan tips untuk teman-teman yang belum tahu untuk yang sudah tahu ya silahkan komen di bawah mungkin punya cara lain aku membuat batch ya di Photoshop dengan script ya teman-teman Oke gimana caranya langsung kita buka saja Photoshopnya Oh ya sebelumnya kita siapkan dulu di sini kita harus siapkan logo water logo atau watermark kita ya seperti ini yang PNG yang transparan ya untuk ukurannya bisa disesuaikan sesuai selera kalian bisa kecil atau besar itu terserah kalian yang penting gambarnya transparan dan formatnya PNG dan yang kedua yaitu folder foto ini aku ambil di internet foto sembarangan ya dan yang ketiga folder kita siapkan folder satu lagi untuk hasil akhirnya hasil akhir ya ini untuk file exporternya nanti Oke yang pertama kita buka Photoshop dulu langsung saja ya dibuka ya file open kita buka file-nya tadi ada di sini kita buka file mobil ya satu dulu ya Oke kalau kita sudah masukkan gambarnya di Photoshop kita ke Windows kita pilih action ya Nah di sini ada action kemudian di sini kita buat folder kita kita namai watermark image Oke ya Nah kemudian kita pilih kita pilih folder yang kita buat tadi kemudian pilih ini guys create new action Oke jadi create new action ini bakalan ngerekam apa saja yang kita lakukan di Photoshop jika kita membuka file ini seperti ini seperti ini dia akan merekam teman-teman jadi harus benar-benar tepat ya Oke langsung saja kita coba kita file new Nah kita kasih nama dulu ini logo ya terkasih logo nah ini record teman-teman ketika kita mengklik tombol record kita harus benar-benar tepat melakukan apa yang ingin kita lakukan jadi jangan sampai ada kesalahan ya langsung saja kita record dia udah mulai record ada tombol merah disini yang kita harus lakukan adalah buka dulu file-nya ya flashlink cat ya kita pakai flashlink cat kemudian kita ke logo nah ini pilih logonya teman-teman ya ya mungkin segini aja ya logonya atau kita kecilin lagi eh tekan enter ya Nah karena ini sudah kita langsung save saja cvs kita pilih format jpeg ya tapi lepormat jpeg dan kita pilih folder yang tadi kita bikin di hasil terakhir ya kita save disini kita pilih medium saja Oke ya Nah kemudian kita tekan stop Oke udah kita stop ya prosesnya kita stop dan kita harus memanggil lagi perintah ini Oke ya sekarang setelah kita bikin scriptnya tadi kita akan memanggil lagi ya dengan cara file automate batch nah disini ada beberapa pilihan di sini ada watermark image kita biarin dan actionnya logo ini yang kita bikin tadi ya source yang kita script yang kita bikin tadi eh sosnya biarin folder kemudian kita pilih folder yang tempat gambar yang belum di watermark nah aku nak meletakkan di mobil tadi aku oke ya kemudian ini di hilangin aja ini biarin oke ini dicentang ya jangan lupa ya ini centang dua kemudian disini kita pilih folder folder yang mau kita ini ya tempat hasil akhir hasil eksportan jadi kita bedain oke nah ini kita centang ya jangan lupa ini centang kita kasih extension kita pilih oke oke dia otomatis ya oke selesai langsung saja kita cek kita cek ya apakah dia sudah menjadi watermarknya hasil akhirnya kita lihat jadi dia auto ya ini teman-teman hasilnya dia langsung auto berapa banyak gambar pun tidak masalah ya teman-teman meskipun kalian punya gambar 100 bisa langsung auto ini ya auto watermark sendiri nah oke teman-teman itu saja tipsnya semoga berguna ya tips ini sangat mudah dan sangat membantu sekali ketika kalian ingin mau watermarki foto kalian yang sangat banyak Oke sampai jumpa di next tips selanjutnya jangan lupa like share dan subscribe bye sub indo by broth3rmax